Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan sahabat farm dan sahabat-sahabat ternak dimanapun anda berada di seluruh musantara kita berjumpa lagi di channel sahabat farm seperti biasanya di channel ini kita akan berbagi informasi seputar dunia peternakan khususnya unggas dan ayam-ayam materi langsung saja kita akan mereview salah satu materi tetasan impor ini ada 3 ekor betina tetasan impor black motlet leghorn insyaallah sudah masuk masa produksi antara lain usia 7 bulan nah untuk rekan-rekan yang membutuhkan leghorn atau black motlet leghorn dengan kualitas impor insyaallah kita redikan telurnya putih ya lor produksinya tinggi sedangkan untuk black australop kita juga redikan dengan usia siapan atau usia produksi insyaallah kita ada ya jadi rekan-rekan bisa ambil salah satu ayam materi yang ada di kandang sahabat farm dan kita bisa bantu kirim-kirim ke seluruh musantara untuk DOC black australop kita redikan juga dengan usia kurang lebih untuk sekarang satu minggu ini di video usia baru netes ya baru netes kita masukkan ke kandang brooding dan biasanya nanti kita pindah kandang brooding yang lebih besar seperti itu ini kita redikan DOC black australop ori nah untuk black australop itu ada yang black ada yang blue juga nah DOC-DOC di kandang sahabat farm ini sudah full vaksin kita vaksin tetes mata agar imunitas dari ayam materinya itu lebih kuat kita redikan juga untuk sektor petelur ada ayam silangan ayam jenis australop yang kita silang dengan jenis leghorn ada black leghorn macam-macam genetik yang kita padukan dan menjadi ayam KPU atau ayam kampung petelur unggul warna dari DOC-DOC atau ayamnya nanti bervariatif antara warna putih warna abu-abu dan warna hitam ini ada banyak ekor biasanya kita lepas per box insya Allah kita redikan KPU reborn sedangkan untuk black australop dengan kualitas premium insya Allah kita juga redikan usia siapan hanya sisa beberapa ekor karena kemarin sudah kita kirim ke berbagai wilayah ya terkhusus kemarin pengiriman tiga kali kalau nggak salah kita kirim ke Lampung arah Lampung jadi kalau untuk pengiriman keluar pulau kita menggunakan travel ataupun bus yang lebih jauh lagi kita bisa menggunakan KEI atau Kurir Express Indonesia kita menggunakan pesawat ya lor dan dijemput di bandara terdekat untuk pengiriman keluar pulau yang menggunakan pesawat ada standar untuk penerbangan standar usia minimal satu bulan jadi untuk usia satu bulan baru boleh diterbangkannya serta terkena biaya karantina Rp30.000 dikalikan berapa ekor semisal rekan-rekan membeli ayam usia satu bulan 10 ekor berarti Rp30.000 dikalikan 10 ekor serta nanti ada masih ada biaya box biaya penjemputan dan juga biaya penerbangan biaya pokoknya itu adalah biaya penerbangan nah untuk rekan-rekan tentunya kita terapkan garansi garansi sampai lokasi garansi hidup sampai lokasi serta garansi ori jadi tidak perlu khawatir untuk area yang di luar pulau insya Allah aman karena ada biaya karantinanya selamat suruh bosku masih di jalur pengecekan ayam dan juga burung ya bos ini untuk pengecekan di Balai Karantina Pertanian kelas 2 Yogyakarta kantor Wilker Yogyakarta Internasional Airport ya bosku ini untuk memastikan ayam-ayam dan juga burung yang akan dikirim sehat ya bos dan juga pembuatan dokumen syarat penerbangan terima kasih bosku tetap setia menggunakan jasa pengiriman kami bersama Courier Express Indonesia salam sehat selalu salam gaspol antuleng bos jadi ayam dihinap dulu di pihak Courier Express nya atau di Balai Peternakan Yogyakarta karena transitnya itu di Yogyakarta kemarin kita juga melakukan pengiriman ke Balikpapan ya Balikpapan Alhamdulillah selamat sampai lokasi dan disana langsung diberi minum Pocari Sweet untuk menanggulangi kesetresan ayam atau dehydrasi saat perjalanan biasanya kita berikan atau kita kasih minum Pocari Sweet bisa dengan Pocari Sweet bisa juga dengan NACL atau air infus biasanya untuk NACL kita dapatkan di apotek-apotek terdekat dijual bebas, aman dan bisa kita aplikasikan sebagai peningkat imunitas dari ayam yang telah melewati perjalanan jauh seperti itu sedangkan untuk ayam-ayam jenis lain kita redikan juga untuk KPU KPU adalah ayam kampung petelur unggul kita ada banyak dari usia DOC kalau untuk DOC itu kita jualnya per box sedangkan untuk usia indukan insya Allah kita ada juga ya lor ada juga usia kurang lebih usia 6 bulanan oke mungkin sekian dulu video singkat dari sahabat farm jika ada kritik saran atau masukan silahkan tinggalkan jejak di bawah kolom komentar terima kasih salam ternak salam sahabat farm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati